Halo Sobat Lokal, wah udah weekend aja nih Sobat Lokal. Seperti biasa, kali ini Lokalan akan memberikan rekomendasi tempat-tempat yang cocok untuk kalian datengin di weekend kali ini. Kalo kita di Instagram, yakni di jendelalokal.id. Nah, Lokalan kali ini akan memberikan rekomendasi kafe yang cocok untuk kalian datengi untuk hangout bareng teman, pacar, gebetan, atau bareng keluarga juga boleh. So, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita mulai video kali ini. Oke, di rekomendasi pertama ini, ini kafe-nya cukup unik nih Sobat Lokal. Kenapa? Karena suasananya ala Bali nih, tapi ada di pusat kota Jakarta. Namanya Coconut and Curtains. Area makan outdoor memang menjadi pilihan banyak orang di masa sekarang. Nah, kalo restoran outdoor dengan nuansa ala tropis khas Bali, pasti bikin kamu makin tertarik kan Sobat Lokal. Nilai plusnya lagi, Coconut and Curtains ini lokasinya sangat strategis, berada di pusat kota Jakarta. Coba deh, mampir saat menjelang sore, agar cahaya mataharinya tidak terasa begitu terik. Angin sepoi-sepoinya langsung memanjakan setiap tamu yang datang. Nah, jadi cocok banget nih untuk kalian menghabiskan waktu bersantai bersama teman, keluarga, pacar, ataupun gebetan. Sesuai nama tempatnya, kalo sudah disini wajib kalian memesan kelapa muda. Setiap tetes air kelapa muda yang masuk ke mulut, terasa begitu segar. Pasti dinikmati di tengah udara Jakarta yang cukup panas. Soal makanan, menu disini cukup bervariatif nih Sobat Lokal. Mau cari makanan khas Indonesia, Asia, sampe Western pun ada. Nah, kalo dateng saat weekend, kalian berkesempatan untuk mencicipi menu nasi campur dan banana breadnya. Pokoknya tempat ini recommended banget deh Sobat Lokal. Yang kedua, ada Dos Hermanos Coffee & Chigger. Belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, gak masalah nih Sobat Lokal. Coba aja datengin ke kafe Dos Hermanos Coffee & Chigger. Dijamin deh, bisa mengobati rindu kamu dengan Santorini. Nah, warna putih dan biru mendominasi setiap sudut tempat kafe ini nih Sobat Lokal. Jadi, lupain dulu sejenak tentang hirup pikuk dan kemacetan di jalan raya yang ada di Jakarta. Karena suasananya bener-bener terasa seperti di Santorini sungguhan nih Sobat Lokal. Oh iya, jangan lupa untuk pesen Cheeseburger dan Amboina Blue. Karena dua menu tersebut itu sangat recommended banget nih Sobat Lokal. Lalu, setelah kalian pesan, kalian bisa menikmatinya sambil melihat pemandangan laut yang dilukis di dinding. Dan ditemani live music. Nah, lagi-lagi nongkrongnya ala di Bali nih Sobat Lokal. Karena lengkap ada pasir pantainya. Nah, yang ketiga ini namanya Hay Beach. Nah, siapa nih yang kangen banget untuk nginjek pasir dan ngerasain desiran pantai di Bali? Nah, berarti kalian wajib banget untuk datengin Hay Beach yang ada di Fluid. Pasir pantai di beberapa area, ayunan, dekorasi, dan suasananya juga bikin kamu serasa lagi di Bali nih Sobat Lokal. Padahal sih cuma di Fluid aja. Tempatnya kece banget deh buat kumpul-kumpul bareng temen, pacar, gebetan, ataupun keluarga sambil foto-foto. Oh iya, biar makin adem, cobain deh kalian untuk pesen Peach Blossom-nya. Seger banget loh. Dan, oh iya, jangan lupa juga untuk pesen aneka olahan lobster yang disajikan di sini. Karena, gak kalah enaknya sama tempat-tempat makan seafood lainnya. Nah, selanjutnya ada hidden gem di tengah hutan beton ibu kota nih Sobat Lokal. Namanya, Bebek Peredikan. Siapa sangka, kalau di antara gedung-gedung tinggi kas ibu kota di Jakarta, kalian bisa menemukan hidden gem berupa tempat makan dengan nuansa Jogja yang sangat kental. Bahkan, gak semua warga Jakarta tahu tempat ini loh Sobat Lokal. Nah, masuk ke area resto Bebek Peredikan ini, suasananya langsung terasa berbeda. Rasanya seperti kalian dibawa kembali ke kampung halaman sejenak. Wah, lumayan ya Sobat Lokal untuk mengisi perut dan sambil refreshing. Sebelum kembali bekerja di hari selanjutnya nih Sobat Lokal. Oh iya Sobat Lokal, di Bebek Peredikan ini, menu makanannya juga lengkap loh. Mau olahan bebek, ayam, hingga burung puyuh, semuanya enak-enak Sobat Lokal. Nah, gimana nih Sobat Lokal menurut kalian? Rekomendasi-rekomendasi tempat hangout bareng temen, pacar, gebetan, ataupun keluarga yang lokalan kasih kali ini. So, jangan lupa untuk tulis rekomendasi kalian sendiri di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe kita. Kalau kalian belum subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik tentang dunia perlokalan lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, yakni di jendelalokal.id. And see you on the next video.